Dari BPA Peragunan itu, udah lulus Soek Olah Ragunan, dia tawaran jadi polisi, alhamdulillah kami ambil. Nah, di situ dia pendidikan di SPN di 27 bulan itu, sempat sesudah pelantikan itu sempat dia tugas dulu selama 3 bulan, jadi ada rekomendasi di Bayangkara usia 19, Tani Alhamdulillah lolos Kapten Kesebelasan di Bayangkara usia 19 itu, akhir 2017 itu, Tani ada yang direkomendasi sama Om Yeyentumena, jadi di Bayangkara senior. Berarti mendapat beasiswa begitu ya Bu? Ya, mendapat beasiswa dari SMA, terus dia kepolisian dapat beasiswa alhamdulillah. Berarti hobi-hobi dari Sani di olahraga sepak bola ini memberikan manfaat yang banyak dalam hidup Sani, sampai akhirnya bisa menjadi polisi begitu ya Bu? Ya, ya alhamdulillah. Ibu melihat ini seperti apa respon Ibu? Ya, gue respon Ibu, alhamdulillah lah, isilahnya, alhamdulillah, jadi isilahnya mungkin kan Sani, Ibu doain Sani, Ibu doain Sani, supaya Sani bisa mengangkat derajat Ibu keluarga, isilahnya, bapas sama Ibu sama kapa, katanya Ibu. Dia suka terucap begitu, doain Sani, supaya Sani sukses di kepolisian, di menurut. Dan akhirnya sekarang tercapai ya Bu ya? Alhamdulillah, alhamdulillah dia alami dia. Baik, tentu sangat senang sekali. Ya. Baik, Ibu, apalagi yang bisa Ibu bagikan cerita-cerita menarik dari Sani yang mungkin bisa menjadikan manfaat bagi pemirsa yang menonton kita malam hari ini? Sani itu orangnya supaya, dia orangnya, kemauannya pras, disiplin, cepat waktu. Kalau menjalani sesuatu harus, harus bisa, harus isilahnya nggak pantang menyerah orangnya. Jadi isilahnya sampai kemana pun dia, isilahnya harus yang terbaik dan yang baik. Saya suka memotivasi anak bapak, bapaknya, saya sendiri memotivasi anaknya. Ini jangan sampai isilahnya terus, kita cipat kamu sampai, jangan sampai isilahnya menyerah begitu saja. Berarti Ibu yang paling tahu ya bagaimana perjuangan Sani selamanya tidak mudah begitu saja untuk mencapai di titik Sani sekarang ini? Baik, Ibu, terakhir kemarin, apakah Sani sudah menghubungi Ibu pas ya mendang menjadi juara piala FFU22? Alhamdulillah, begitu saya kan di tempat nobar ya di kampung, disediain sama Pak RP fasilitas. Alhamdulillah, setudah nobar itu, begitu selesai kami tanding, langsung siap di diokok sama semua kampung. Alhamdulillah, dia nangis, terharu, nggak percaya. Baik, Ibu, tadi sempat Sani minta doa sama Ibu, Ibu sempat ngomong, ini istilahnya beri yang terbaik buat kita, buat keluarga, maksudnya buat bangsa Indonesia, bikin sejarah, San, bikin sejarah buat Ibu. Alhamdulillah, Sani istilahnya bertekan, istilahnya. Baik, Ibu, sangat bersyukur sekali ya, saya juga sangat merasakan bagaimana Ibu bangganya kepada Sani bisa membakangkan keluarga dan mengangkat derajat keluarga. Sudah ada persiapan yang akan dilakukan keluarga untuk menyambut Sani pulang, mungkin syukuran atau doa bersama begitu, Ibu? Alhamdulillah, iya, itu sudah nomor satu. Insya Allah, saya akan, istilahnya, syukuran di rumah, sudah panah, saya keluarga dulu, istilahnya. Sani, kalau Sani sempat pulang, ingin syukuran di rumah, begitu, Ibu. Baik, terakhir, Sani, menghubungi Ibu kapan? Sani, tadi, setelah dia, dia, tadi, Alhamdulillah, sudah sampai di bandara, Alhamdulillah, berkat salam, selamat, katanya, Ibu. Oh, sudah sampai berarti informasinya di Jakarta ya, Ibu? Iya, iya, iya. Oh, baik-baik.